Ini diam-diamain. Bawon, jangan tidur. Ayo, nonton Islam itu indah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah nih, kita perlu tahu juga nih, yang pernah kita dengar ini adalah bicara masalah tentang sahur ini identik dengan orang ngebangunin sahur. Bener gak sih? Bener ya? Nah tapi benarkah nih, bicara masalah sahur ini, ternyata di dalam sahur ini ada satu doa mustajab yang Allah berikan tapi kita sering lupa nih. Wah, coba gini aja deh, kita minta penjelasannya sama guru kita Ustaz Syam, biar kita paham loh nih, yang pertama doa pada saat sahur nih Ustaz Syam. Apa doanya Ustaz Syam yang mustajab nih? Mohon izin, waktunya silahkan. Sadaqallahulazim, kata Al-Quran, Orang-orang yang dibuliakan Allah SWT, salah satu cirinya, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah SWT. Maka jika ditanya, satu doa mustajab di waktu sahur, doa apa yang dipanjatkan? Yang kedua adalah istighfar diperbanyak. Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman, Ba'danakul a'udzubillahiminasyaitanirrojim. As-sabirin wa'ls-sadiqin wa'l-qanitin wa'l-munfiqin wa'l-mustaghfirin wa'l-mustaghfirin. Allah memuji kembali orang-orang sabar, orang-orang jujur, orang-orang taat kepada Allah SWT, orang-orang yang menafkahkan hartanya, dan orang-orang al-mustaghfirin, orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah SWT, tapi istighfar di sini disebutkan wal-mustaghfirin bil-ashar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahurnya. Kok kenapa waktu sahur ini begitu mulia? Ternyata baginda Nabi SAW setiap bangun malam, maka pasti berakhir di waktu sahur. Jadi kalau Nabi sudah sholat malam, dengan panjangnya bacaan Rasulullah SAW, lalu ditutup dengan witirnya, ketika witir ini berakhir, pasti sudah masuk yang namanya waktu sahur, atau di ujung-ujung waktu sahur tersebut, dan Nabi memperbanyak beristighfar. Sahabat Nabi SAW selalu bangun dan bertanya kepada para sahabat yang lain, sekarang sudah jam berapa, sekarang sudah waktu apa, sekarang sudah waktu sahur, lalu mereka menghentikan semua ibadahnya, dan mereka melanjutkan dengan memperbanyak istighfar. Kok kenapa istighfar? Ternyata Allah SWT berikan kita penjelasan di dalam Al-Quran keutamaan daripada istighfar. Kemudian kita berkata, cukup dengan istighfar, Allah SWT janjikan, Allah akan memperbanyak hartamu, dan Allah akan memperbanyak keturunanmu, dan Allah akan memperbaiki rezakimu, Allah alirkan sungai-sungai untukmu, Allah turunkan hujan keberkahan untukmu, dan itu semua berkat satu doa, yaitu istighfar. Bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat, mereka juga mengatakan bahwasannya, dahulu kami diperintahkan untuk membaca istighfar minimal 70 kali ketika kami sahur. Namun banyak diantara kita yang menyanyiakan waktu sahur ini, memperbanyak yang namanya berhura-hura, memperbanyak mungkin teman-teman dahulu sahur on the road misalnya, namun lupa untuk memperbanyak istighfar di ketika sudah masuk waktu sahur. Kapan sih waktu sahur yang dimaksud? Waktu sahur yang dimaksud adalah sepertiga malam terakhir, di mana Allah SWT turun ke langit dunia dan mengatakan, adakah yang minta doa? Aku mau mengabulkannya. Adakah yang punya permintaan? Aku akan memberikannya. Adakah yang punya hajat? Aku akan memberikannya. Jadi bukan kita yang minta sama Allah, tapi Allah yang turun ke langit dunia di waktu sahur untuk apa? Untuk menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa saja diantara kalian yang punya hajat, siapa saja diantara kalian yang punya keperluan, siapa saja diantara kalian yang punya permintaan, maka aku akan mengabulkannya. Karena sekarang adalah waktu istimewa, yaitu waktu sahur. Masya Allah. Jadi waktu sahur itu sebelumnya kita masih jam-jam malam itu kita istighfar dulu harusnya ya. Banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. 70 kali gitu ya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Masya Allah.